Halo, jumpa lagi bersama kami di channel MT Saka kali ini kita akan mereview sebuah tempat lembaga lembaga penerbangan dan antariksa nasional yang disingkat 8 nah itu merupakan tempat untuk mengamati benda-benda antariksa yang lokasinya itu ada di daerah Pasuruan jadi tepatnya di Gunung Perahu lokasi tempatnya itu sebelum Pusdikbrimopatukosek jadi kalau kita datang dari timur di timurnya Pusdikbrimopatukosek itu lokasinya nah ini kita sudah sampai di pintu gerbang gerbang depannya itu yang ada tulisan 8 kita sudah sampai di pintunya kita akan langsung masuk naik ke atas kita akan melihat-lihat di sana kondisi jalannya seperti ini jadi kita setelah masuk dari gerbang kapuro depan tadi nah itu langsung menanjak seperti ini kondisinya bagus jalannya sudah di asfal tempatnya juga sangat luas di sini di kanan kiri itu banyak pohon-pohon mete jadi seperti yang kita lihat ini tempat ini juga biasanya digunakan untuk penentuan awal Ramadan jadi biasanya untuk melihat posisi hilal itu juga di sini di sana nanti itu ada teropong yang besar itu yang untuk pengamatan benda-benda angkasa itu nanti kita akan review ke sana kita akan lihat seperti apa alatnya yang di sana itu kita lihat juga tempatnya juga sangat luas sekali di sini mulai dari gerbang pintu masuk tadi jalannya naik terus menanjak seperti nuansa di atas gunung jadi memang ini di atas gunung perahu jadi banyak pohon-pohon di samping kiri dan kanan udaranya juga cukup dingin di sini cukup sejuk juga tempat ini bisa digunakan untuk wisatawan juga jadi kita jika kita mau berkunjung di sini dan ingin belajar astronomi dan ke atas riksahan kita juga bisa berkunjung ke sini jadi semacam edukasi begitu jam bukanya itu jam 8.30 sampai 15.30 jadi kita bisa juga jika ingin belajar tentang dunia astronomi kita bisa berkunjung ke sini nah ini sudah lokasi dari area perkantoran yang di depan itu kita akan memarkir mobil dulu kita cari tempat yang cocok untuk parkir mobil jadi di depan itu ada tempat luas di situ ada petugasnya juga jadi ada petugas yang mengarahkan kita untuk parkir di situ dari lokasi parkir mobil kita berjalan ke atas kita akan review di atas itu kayaknya di sebelah kanan itu juga disediakan ini ada semacam alat teropong kecil jadi kita bisa belajar di situ namun juga ada yang teropong yang besar nanti lokasinya di atas nah kita lihat dulu lokasi yang di kanan ini ini masih area perkantoran semua selamat menikmati di sini disediakan ada tiga wastafel yang di kanan ini jadi tetap protokol kesehatan juga masih diberlakukan di sini yang di kanan itu juga sudah ada petugasnya di situ kami lihat di tengah-tengah kanan bawah itu ada teropong seperti yang kita lihat ini nah itu untuk kita bisa belajar di situ jadi kalau kita tanya sama petugasnya kita bisa dikasih pengetahuan di situ tentang alat ini untuk apa saja gunanya untuk apa saja jadi kita bisa belajar di sini seperti ini alatnya jadi kalau kita mau melihat matahari langsung karena keterbatasan kemampuan mata manusia kita tidak memungkinkan untuk melihat matahari langsung jadi kita pakai alat ini dan ini saya juga mencoba memang kelihatan mataharinya dari sini kita akan lanjut ke atas ini kebetulan juga sudah ada sepeda motor yang mengantar saya jadi kita akan lanjut naik terus ke atas kita akan melihat posisi teropong yang besar yang di atas sana itu yang biasa juga digunakan untuk pengamatan matahari dan benda-benda angkasa yang di atas sana kita akan lihat seperti apa alatnya di sana untuk kondisi jalannya masih sama ya seperti ini jadi dia masih terus menanjak jadi dia naik menanjak di samping kiri dan kanan kanan ini juga bagus juga jadi memang masih suasana pegunungan ya jadi banyak pohon-pohon di sisi kiri dan kanan lokasinya tidak jauh dari lokasi yang pertama tadi yang di depannya sudah kelihatan yang bangunan yang di depan itu yang di dalam itu itu lokasi teropongnya yang besar ada di dalam situ nah ini yang atapnya terbuka sebagian ini yang kelihatan ini nah itu teropong yang besar ada di dalam situ kita akan masuk ke sana nah ini kita sudah di dalam jadi tampilan alatnya seperti ini jadi dia sangat besar sekali teropongnya beda dengan yang pertama tadi namun di sini kita tidak bisa langsung melihat dengan mata kita sendiri jadi nanti tampilan hasil view-nya itu nanti ditransfer ke monitor komputer nah nanti ada di dalam sana monitornya nanti kita akan review ke sana nah ini nanti akan dijelaskan sama petugas yang memandu kita yang ada di sini jadi kita juga bisa menambah wawasan tentang dunia astronomi di sini untuk petugasnya yang di sini itu juga sangat ramah sekali jadi mereka nanti akan menjelaskan secara detail fungsi-fungsi dari alat ini untuk apa saja itu dijelaskan sama mereka jadi untuk penjelasan lengkapnya saya tampilkan di video berikut ini jadi silakan di lihat dan didengarkan jadi tereskopi ini untuk mengamati matahari jadi matahari itu kalau kita lihat kan bulat ya kalau di bawah ya nah jadi itu bisa-bisa terlalu bulat lagi ada bisa lihat sampot kemudian ada flare jadi di matahari itu kan mengandung medan masyarakat dia itu terus berjolak nah dari gerakan medan masyarakat ini menghidupkan ada yang namanya sampot jadi kita merasakan nah kalau mungkin teman-teman tidak tahu jerawat ya ibarat sampot ini jerawatnya nah kalau melutus ini tidak terjadi jadi misalnya sampot ini memicu terjadi perlenggakan api atau perlenggakan matahari tidak api nah kalau si lidah api atau perleng ini melewati atmosfer biasanya dengan badai mata nah itu yang ada matahari itu yang mengamati matahari apa yang dirasakan oleh manusia kita kan gak bisa merasakan secara langsung jadi kemudian mungkin ada yang tahu tentang aurora aurora yang indah banget kan luar-luar dan yang sebenarnya itu dari matahari yang mulai perlengkapan matahari dari matahari si kuni ini punya megas magnet berarti antara pada teman-teman itu sali apa ya namanya ya sali berlengkapan telah presentinya terdekat ini itu warna-wati yang itu namanya itu kalau teleskop sini dari 86 jadi dia itu warna 4 dalam kondisi ada 3 yang pas ada teleskop untuk mengamati selera yang ini kemudian ini sedang mengamati dia yang disangkat kemudian ini untuk mengamati spektrogram spektrogram atmosfer kemudian ini lakukan untuk tracking jadi yang mengikuti matahari siap hari kita lakukan ke matahari dari sampah matahari kemudian biar di dalam otomatis ini ke matahari nah ini tampilan dari monitor hasil tangkapan dari teropong yang besar tadi itu ditranspor ke sini jadi disini ada 2 2 pengamatan teleskop yang di luar itu langsung menyembung ke komputer ada 2 yang pertama sanspo digital yang kedua flare atau halpa bedanya yang kanan dan yang kiri kalau yang kanan itu untuk sanspo digital itu berada di lapisan putuswir pelajaran SD las 4 kalau gak salah IPA jadi yang kedua itu flare itu terjadi di lapisan kronoswir lapisan atasnya lagi seperti itu jadi kenapa kita pengamatan seperti itu karena tujuannya tadi untuk peringatan dunia antariksa dan cuaca antariksa karena kalau misalnya apa namanya ada badai atau ada flare itu dampaknya bisa-bisa-bisa ke bumi tapi tidak signifikan yang signifikan itu ke luar bumi seperti satelit stasiun antariksa nah kalau misalnya satelit dan stasiun antariksa nya terkena dampak yang di bumi juga terdampak misalnya ada satelit GPS ada satelit sinyalnya HP juga akan tergantung selamat menikmati